Provinsi Lampung banyak dikenal karena menyimpan banyak objek wisata alamnya yang indah Selain itu, untuk wisata budaya Lampung juga sangat populer dengan kain tapisnya Kain tenun khas Lampung dengan sulaman emasnya ini kini mulai dikenal banyak pecinta kain tradisional Karena itu, salah satu pengrajin memanfaatkan kain tapis ini untuk membuat berbagai kerajinan Seperti tas, dompet, keranjang, hingga masker Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng aku Riana Mita Kali ini aku lagi ada di Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan Yaitu di Gerai Hepiku, salah satu UMKM lokal yang mengangkat tapis sebagai produknya Nah, mau tau apa aja produknya? Ikutin aku terus yuk Ia adalah Yunisa Fitri yang telah memulai usaha clutchnya sejak tahun 2016 lalu Saat ini usaha tapis yang dinamai Hepiku ini semakin berkembang Mayoritas penjualan produk tapis ini dilakukan lewat online, baik melalui Instagram maupun Facebook Hampir 90% penjualan lewat media sosial, selebihnya datang langsung ke rumah Yuni yang sekaligus dijadikan Gerai Peminat kerajinan buatannya bukan hanya dari Lampung, namun juga berasal dari kota-kota lain Mulai dari Jakarta, Semarang, Balikpapan, dan lainnya Saat ini ia sudah punya beberapa karyawan untuk mengerjakan kerajinan tapis Semua produk ini dikerjakan secara handmade dan eksklusif Yaitu satu desain untuk satu produk, kecuali memang ada permintaan desain yang sama Perempuan ini mengaku bisa mendesain kerajinan tapis yang cantik ini hasil dari belajar otodidak Ia juga aktif belajar dengan para crafter yang ada di Lampung Yuni juga mendirikan komunitas pondok kreatif Lampung Untuk mengajak para ibu-ibu di Kampung Karanganyar, Kecamatan Jati Agung Untuk belajar membuat barang-barang kerajinan Selain mengajari bagaimana cara membuat clutch Para ibu juga diajari cara membuat buket bunga dan produk kreatif lainnya Nah sobat kupas sekarang aku sedang bersama ibu Yuni Pemilik atau owner dari Gerai Happy Cook Kita bakal tanya-tanya ya Nah bu disini menjual produk apa aja sih yang dihasilkan? Ya untuk saat ini yang biasa kan ada masker ya mbak Ada dompet tapis, ada sepatu tapis Kemudian ada sarung bantal dan tapak mejanya Kemudian ada peci Ada klut, handbag Masih banyak lain Outer Outer, jilbab tapis juga ada Kalung, gelang, souvenir Banyak deh pokoknya jenisnya Nah Gerai Happy Queen ini berdiri sejak tahun berapa sih mbak? Kalau untuk usaha kerajinan tangan saya udah dari 2010 Cuman untuk terjun di dunia tapis ini 2016 akhir mbak 2016 akhir Nah dari sekian banyak nih kenapa sih memilih tapis gitu mengangkat tapis untuk produk mbak sendiri? Iya karena kan kita tinggal di Lampung ya mbak Supaya tapis juga terangkat Kalau zaman dulu kan tapis itu cuman sarung aja Jadi biar supaya lebih tapis bervariasi Jadi lah diubah jadi dompet Di masker untuk yang sekarang trend Kemudian di sepatu Jadi aksesoris fashion wanita Biar lebih terangkat Nah dalam sehari itu bisa memproduksi berapa masker sih mbak disini? Kalau untuk masker bisa 100-200 piece Itu boleh diambil ya Nah pengerjaan satu masker kayak gini membutuhkan berapa lama? Kalau ini kan bahannya kami udah berupas lendang kayak gini ya mbak ya Jadi tinggal dipotong aja Jadi 5-10 menit lah dari nol itu Kalau untuk pemasarannya sendiri nih Apakah di Lampung atau di luar Lampung gitu mbak? Kalau untuk pemasaran kan saya online ya mbak 90% Jadi pembelinya pun dari luar Lampung juga ada Dari Jakarta, Bandung Jadi lebih ke online ya Karena apalagi pandemi ini kan Pandemi itu mengurangi produktivitas gak sih mbak? Kalau untuk produk intinya Awalnya saya fokusnya di klut ya mbak Itu awal-awal sebelum puasa itu emang drop kan Tapi sejak beralih ke masker Luar biasa Alhamdulillah responnya Lebih-lebih dari biasa Tadi bilang anak-anak muda disini kan karyawannya Disini sudah ada berapa karyawan sih mbak? Kalau yang untuk disini Kerja setiap hari disini ada sekitar 5 orang Tugasnya mereka kan masing-masing Kemudian yang untuk bantu jahit itu Masih lingkup keluarga sih mbak ada sekitar 6 Jadi total sekitar ada 11 orang Terakhir nih harapan kedepannya Terhadap beraih happyku apa? Harapan kedepannya Impian saya itu beraih happyku bisa Mewadahi masyarakat Bisa punya karyawan yang banyak Supaya mereka bisa belajar kerajinan tangan Terutama buat anak-anak muda Untuk kedepannya setelah menikah Biar bisa bantu ekonomi keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!